Intro Manager tim Nas Indonesia U22, Kombo Sumarji sempat dipukuli akibat tericu dengan staf pelatih dan pemain Thailand dalam laga SEA Games 2023 di Kamboja. Ia pun sempat terjungkal hingga harus dibopong oleh tim ofisial Indonesia. Kericuhan berawal ketika laga tim Nas Indonesia U22 versus Thailand harus dilanjutkan ke babak extra time. Thailand mampu menyamakan skor menjadi 2-2 di penghujung babak kedua. Setelah gol tersebut, kericuhan pun terjadi di bench kedua tim. Tampak para pemain dan staf pelatih kedua tim saling hajar di pinggir lapangan. KMN sempat menangkap ketika manager tim Nas Indonesia U22, Sumarji, dipukuli beberapa staf pelatih Thailand. Tanya staf pemain tim Nas Thailand juga terpotret terlibat dalam kericuhan itu. Lantaran banyaknya tim ofisial Thailand yang melayangkan pukulan, wajah serta bibirnya terkena bogem mentah. Bibirnya pun berdarah ketika Wasit melerai perkelahian. Kombo Sumarji pun akhirnya berhasil diselamatkan dan dilindungi oleh tim ofisial tim Nas Indonesia. Ia pun dipapah duduk di kursi tim ofisial dan menenangkan diri. Sementara itu, Wasit mengeluarkan beberapa kartu merah kepada para pemain dan staf pelatih kedua tim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!